Sudah hampir tiga bulan warga di Kelurahan Kota Kulon, Sumedang mengalami krisis air bersih. Air sumur milik warga mengering sejak musim kemarau melanda. Bantuan air bersih pun diserbu oleh warga. Sejumlah warga di lingkungan Raga Diem dan Burujul, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang, Selatan Sumedang, menyerbu bantuan air bersih yang dikirim BPBD bersama PDAM Sumedang pada minggu pagi. Warga berbondong-bondong mendapatkan air bersih sambil membawa jerigen, ember, galon, atau barang lainnya yang bisa digunakan untuk menampung air bersih. Warga mengaku terbantu akan adanya bantuan air bersih ini. Pasalnya, sudah hampir tiga bulan wilayahnya mengalami krisis air bersih. Bagaimana bu? Terbantu gak bu dengan matanya? Ya, terbantu sekali. Bu, emang tiap tahun disini emang kalau kemarau emang gini? Ya. Susah krisis air bersih ya bu ya? Ya, susah. Bukan kalau krisis hariannya yang ngambil air dari mana bu? Ada ke air sungai. Ya, sungai. Jaraknya jauh gak? Ya, lumayan jauh ke belakang. Setidaknya sebanyak 2.400 liter air bersih didistribusikan untuk warga Kelurahan Kota Kulon. Di mana warga yang terdampak krisis air bersih di Kelurahan Kota Kulon sendiri tercatat ada sekitar 1.200 jiwa. Biasama BPPD Merupaten Kepedang bersama BDAM, yang mana sekarang pendistribusian di wilayah sekitar kota, khususnya di Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Kepedang Selatan, yang mana masyarakat di sini kekurangan air bersih sudah hampir satu bulan. Merasakan kekurangan air bersih. Mereka menjijik air di sungai Cipeles, yang mana kebersihannya yang kurang terjamin. Seperti itu, saya bagai tetap di DPPD berusaha semaksimal mungkin untuk melayani warga masyarakat, khususnya di Kelurahan Kota Kulon. Sementara itu, hampir setiap harinya BPPD menerima permintaan bantuan air bersih dari desa dan kecamatan. BPPD juga mencatat dari 26 kecamatan di Sumedang, 17 kecamatan di antaranya mengalami krisis air bersih. Yanwar Aditya, Sumedang